Musim kemarau panjang membuat hampir seluruh warga di Kabupaten Bandung mengalami krisis air bersih bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terpaksa harus membeli air untuk membantu warga pemerintah Kabupaten Bandung membagikan air bersih secara cuma-cuma di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang pemerintah Kabupaten Bandung menyeluruhkan air bersih kepada warga yang membutuhkan secara cuma-cuma. Pendistribusian air bersih layak minum sebanyak 700 ribu liter ini dipimpin langsung Bupati Bandung Dadang Naser dengan menggunakan mobil tanki yang didistribusikan kepada masyarakat Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bantuan air bersih tersebut disambut warga yang sudah antri beberapa jam sebelum pembagian dimulai. Warga mengaku untuk memenuhi keperluan sehari-hari harus membeli air seharga 4.000 rupiah per galon. Selain mendistribusikan air bersih, Bupati Bandung Dadang Naser juga melantau proses pembuatan sumur yang diharapkan bisa menjadi sumber air baru di Desa Tarajusari. Pria yang akrab di Sapa Kang DN itu menghimbau kepada industri yang memiliki pasokan air lebih dan posisinya dekat dengan pemukiman warga untuk membantu warga sekitar yang kekurangan air bersih. Tarajusari inilah yang paling berat. Nah makanya karena tadi ada laporan mesti tambah satu sumber lagi, kita tambah satu sumber lagi. Sepontan itu Pak? Ya, dengan spontan itu Pak? Ya, spontan. Tapi siap diprogram supaya musim kemarau yang diprediksi masih lumayan panjang bisa tersupport, penuhi kebutuhan air warga di Tarajusari. Warga berharap pembagian air bersih rutin dan berlanjut, yakni untuk memenuhi kebutuhan mereka, agar warga tidak harus membeli kebutuhan air bersih. Rezitya Prasaja, Bandung TV